Ketika saya menjalankan bisnis dan bisnis saya berkembang, wah berkatnya banyak, ternyata ujian tidak selesai. Justru ujian baru dimulai, ujian dalam bidang-bidang yang lain, seperti ujian kerendahan hati dan terutama ujian kekudusan. Ketika order saya ke supplier banyak, maka saya buyer bagi supplier. Ketika saya ke Surabaya misalnya untuk mengunjungi supplier dan menaruh order, ordernya banyak, tentu supplier ingin saya menaruh ordernya lagi di mereka. Dan maka mereka memperlakukan saya sebagai customer, sebagai buyer yang perlu di-intertain. Kalau entertain itu hanya mengajak makan, memberikan pinjaman mobil, itu tidak masalah. Tapi kalau mulai mengajak makan, nah makan apa? Makan di mana? Apa yang dimakan? Itu dia mulai masalah. Ketika diajak ke tempat nightclub yang menyediakan perempuan, atau mereka bahkan datang ke hotel tanpa tanya-tanya langsung dibawakan. Dan itu ternyata biasa dalam dunia entertainment, biasa dalam dunia bisnis. Bahkan ketika saya marah dibawakan perempuan, maka ada yang berkata, oh maaf Pak Jarod, maaf, maaf. Karena kalau yang lain minta, haha, yang lainnya siapa nih? Jangan-jangan Anda yang minta, saya harap tidak. Tapi itulah dunia bisnis, itu dunia entertain. Maka saya mengalami pergumulan. Bagaimana caranya? Supaya tidak diuji terus-menerus, atau seandainya diuji, saya bisa lulus ujian. Ketika saya menjalankan bisnis saya, di mana selingkuh itu hal yang biasa. Teman-teman bercerita bagaimana asiknya, hebatnya, bergairahnya selingkuh, maka jujur terus terang, itu seperti memicu keinginan yang sama. Maka supaya saya menang ujian, saya bercerita kepada istri saya, dan dengan jujurnya saya katakan bahwa saya pun punya keinginan tentang hal itu. Lalu istri saya berkata dengan bijaknya, kalau kamu mau selingkuh, ya silahkan, tidak apa-apa. Memang dunia ini seperti ini, tapi kalau kamu selingkuh, saya hanya mau minta satu syarat saja. Apa itu syaratnya? Dia berkata, yang penting jangan sampai Tuhan tahu. Kalau Tuhan tidak tahu, kamu boleh. Mau selingkuh sama siapa, di mana, yang penting satu, jangan sampai Tuhan tahu. Permintaan yang sederhana dan menurut saya brilian atau bijak, yang dia tidak berkata, wah kamu jangan selingkuh, bukan atau tidak. Dia berkata, oh boleh, kalau mau selingkuh silahkan. Satu saja syaratnya, jangan sampai Tuhan tahu. Itu kalimat pendek, tapi yang saya renungkan sungguh luar biasa. Ya, gimana caranya Tuhan itu tidak tahu, gitu ya. Kita bisa pergi ke ujung dunia, dan Tuhan juga tahu. Ternyata, filosofi hidup inilah yang membuat saya menikah 23 tahun dengan banyak pencobaan. Karena saya banyak melakukan perjalanan bisnis, sendirian ke luar negeri, ke luar kota, dan banyak ditawari. Tapi sampai detik ini saya tidak jatuh, karena saya punya keyakinan yang kuat sekali. Bahwa kemanapun saya pergi, Tuhan tahu. Kesadaran bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan, itulah sebenarnya bentuk praktis dari takut akan Tuhan. Ketika orang takut akan Tuhan, sadar bahwa Tuhan melihat, bahwa Tuhan tahu yang kita kerjakan, ternyata itu menjagai kita tidak jatuh dalam ujian kekudusan. Bahkan ujian yang lain, seperti korupsi, atasan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Istri tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, sikap hidup seperti ini yang ternyata membuat saya lulus ujian, dan saya naik dalam kelas kemuliaan, semakin mulia, semakin diberkati, semakin bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.